Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Mas Epak, Mas Pandu, Mas Dhani, Adik Dian, malam hari ini kita akan memulai pertemuan doa keluarga. Pertemuan ini tujuannya adalah supaya keluarga Katolik memiliki ketahanan higienis dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Supaya keluarga Katolik menyadari bahwa menjaga kesehatan merupakan ungkapan iman dan supaya keluarga Katolik memiliki ketahanan iman dengan melaksanakan pertemuan doa keluarga secara teratur. Mari kita membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan lagu pembukaan. Puji Syukur nomor 650. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya hidupnya mulia dalam cahaya baka bersekutu dengan Tuhannya Percayalah dan pegang sabdanya hidupku dalam Yesus sungguh bahagia Bapak Mari kita memulai dengan membuat ada kemenangan Kristus demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Mari kita hening sejenak kita ucapkan doa pembukaan secara spontan dan persilahkan salah satu dari kita untuk membuka pertemuan kita doa kita dengan doa pembukaan Bapak di surga engkau bersabda bahwa jika ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku maka aku ada di dalam engkau Datanglah di tengah-tengah kami ya Bapak agar doa kami ini sungguh memberikan manfaat untuk diri kami untuk keluarga kami dan untuk saudara-saudari kami di sekitar kami Amin Terima kasih Ibu Ida Anggota keluarga ku yang terkasih Mari kita mencoba membaca atau mendengarkan pernyataan presiden kita Masih ingat? Tahu siapa presiden kita namanya? Bapak Siapa presiden kita? Joko? Jokowi Jodo Presiden kita mengatakan tentang hidup di fase new normal Mari kita baca Bapak Jokowi menyatakan Indonesia harus tetap produktif tetapi juga aman dari wabah penyakit infeksi penafasan COVID-19 Maka kita diminta untuk mempersiapkan dengan baik dengan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan Tujuh hal pokok yang disampaikan protokol kesehatan yang harus kita terapkan 1. Kebersihan tangan menjadi yang utama 2. Tidak menyentuh wajah sembarangan 3. Ketika bersin, tutup dengan lengan bagian dalam 4. Selalu menggunakan masker 5. Menjaga jarak 6. Bisa melakukan isolasi mandiri Dan yang ketujuh Menjaga kesehatan dengan Makan berkisi, istirahat yang cukup Olahraga dan minum vitamin Itu pernyataan Kata-kata pesan dari presiden Jokowi Presiden kita Nah sekarang mari kita Mendalami apa sih itu maksudnya untuk kita Mengapa kok kita diajak untuk melaksanakan Ketujuh protokol kesehatan itu Apa alasannya Ada yang tahu Mengapa kok kita diajak oleh Pak Presiden Untuk melaksanakan ketujuh protokol kesehatan itu Ibu Ida Biar terhindar dari virus covid Supaya terhindar dari covid-19 Oke Masih Pak Memutus rantai penyebarannya Mas Pandu Ikut membantulah untuk Pengurangan covid-19 Kalau kita mematuhi tujuh ini Oke Dengan kita mematuhi Kita membantu untuk memutus Penyebarannya Mas Jani Kira-kira apa Apa kira-kira Mengapa kok kita harus mentaati Ketujuh protokol kesehatan itu Tadi sudah ada Memutus penyebarannya Mungkin supaya kita sehat gitu ya Supaya kita sehat Tidak sakit Lalu yang kedua Apakah keluarga kita Sudah melaksanakan Isi protokol kesehatan ini Nah ini untuk keluarga kita sendiri Sudah belum kira-kira Kalau sudah Dari tujuh itu Mana yang sudah kita lakukan Nomor satu sudah Nomor satu sudah Menjaga kebersihan Tangan Caranya bagaimana Mencuci tangan Mencuci tangan Sesering mungkin Sesering mungkin Adek Apakah keluarga kita Sudah melaksanakan itu Sudah belum Sudah Yang mana kira-kira Nomor berapa Nomor Nomor enam Melakukan isolasi mandiri Jadi tidak pergi main kemana-mana Ya Di rumah saja Mas ini nomor berapa Nomor empat Ini kita praktekan ya Pakai masker Mas Pandu Nomor tiga Nomor tiga Ketika bersih Menutup dengan Lengan bagian dalam Kalau Bapak yang nomor tujuh Makan berkisi Makan berkisi Makan berkisi Istirahat cukup Jam sepuluh sudah tidur Ya Ya Olahraga Kadang-kadang Sebaiknya seminggu Tiga kali Mari kita melihat dan mendengar Gambar kitab suci Kita secara bergilir Membaca kitab suci Yang disediakan Untuk pertemuan ini Nanti Bapak yang mulai Lalu Ibu Adek Dhani Satu orang membacakan satu teks Sementara itu Kita yang lain Membaca Ketujuh protokol kesehatan Di atas Di dalam hati Jadi ketika Bapak membaca Yang bagian A Nanti yang lain Membaca di dalam hati Tujuh hal yang tadi Sudah disampaikan Bapak mulai ya Dari Yakubus Bapak 4 Ayat 8 Mendekatlah kepada Allah Dan dia Akan mendekat kepadamu Bersihkanlah tanganmu Hai orang-orang berdosa Dan murnikanlah hatimu Hai orang-orang Yang mendua hati Dari Lukas Bab 6 Ayat 31 Dan sebagaimana Kamu kehendaki Supaya orang Perbuat kepadamu Perbuatlah juga Demikian Kepada mereka Bukankah manusia Harus bergumpul Di mali Dan hari-harinya Seperti hari-hari Orang-orang Yohanes bab 1 Ayat 2 Saudaraku Yang kekasih Aku berdoa Semoga engkau Baik-baik saja Baik-baik dan Sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti Jiwamu Baik-baik saja 1 Korintus 3 ayat 17 Jika ada orang Membinasakan Baik Allah Maka Allah Akan membinasakan dia Sebab Baik Allah Adalah kudus Dan baik Allah Adalah kamu Baik terima kasih Kita akan mengulang lagi Sekali lagi Proses ini Membaca kitab suci Perlahan-lahan saja Enggak usah Kisah-kisah Lalu ketika Yang lain Membaca kitab suci Kita Membaca 7 hal yang Tadi Menjadi bagian Dari betul kejahatan Enggak usah Buru-buru ya Baca kitab suci Mendekatlah Kepada Allah Dan dia Akan mendekat Kepadamu Bersihkanlah Tanganmu Hai orang-orang Berdosa Dan murnikanlah Hatimu Hai orang-orang Yang mendua hati Dan sebagaimana Kamu kehendaki Supaya orang Berbuat Kepadamu Berbuatlah Juga demikian Kepada mereka Bukan Mak Bukankah Manusia Halus Berumur Dibu Dan hari-harinya Seperti hari-hari Orang Pahad Saudara Aku yang kau kasih Aku berdoa Semoga engkau Baik-baik Dan sehat-sehat Saja Dalam segala sesuatu Sama seperti Jiwamu Baik-baik Saja Setelah kita Dua kali Mendengar Sabda Duhan Dan sambil Membaca Dalam hati Ketujuh Protokok Kesehatan Maka Mari kita Hening Selama Dua Menit Untuk Semakin Menersapkan Sabda Duhan Baik Setelah kita Merenungkan Sabda Tuhan Selama Beberapa Menit Tadi Mari kita Semakin Mendalaminya Pada Injil Lukas Yang di bagian Awal tadi Ada kata Kamu Kita cari dulu Injil Lukas Yang nomor B Sudah ketemu ya Ada kata Kamu Pada Kitab Ayub Ada kata Manusia Ayub itu yang C Ketemu Mas Andi sudah ketemu Pada Surat Yakubus Ada kata Mu Yakubus itu yang mana ya A Oh yang A Yang A Yakubus Ada kata Mu Mendekat Kepadamu Bersihkanlah Tangan Mu Gitu ya Tidak ketemu semua ya Nah Kira-kira Siapakah yang dimaksudkan Dengan kata-kata tadi itu Kamu Manusia Mu Kira-kira Siapa yang dimaksudkan itu Mereka tahu gak Siapakah yang dimaksudkan Dengan Kamu Oleh Lukas Manusia Dalam Kitab Ayub Dan Mu Dalam Surat Yakubus Siapa yang dimaksudkan itu Kita semua Wah Kata tadi kita semua Apakah ada yang punya Gagasan lain Pendapat lain Cuma setuju Bapak ini Untuk kita semua Coba kita terapkan Untuk kita semua Dan sebagaimana Kita semua Sebagaimana kamu Kehendaki Kita semua kehendaki Supaya orang Perbuat kepadamu Perbuatlah juga Demikian kepada mereka Gitu ya Lalu yang Ayub Ayub Bukankah manusia Kita semua ini Harus bergumul Di bumi Dan hari-harinya Seperti hari-hari Orang Kupahan Lalu yang dari Yakubus Orang tidak pernah Membenci tubuhnya Sendiri Tetapi Mengasuhnya Dan merawatnya Kira-kira Dari yang Efesus itu Apa yang Dikehendaki Dari kita Sebagai keluarga Katolik Mas Pandu Boleh menjawab Dari yang Efesus tadi Sebab orang Tidak pernah Membenci tubuhnya Sendiri Tetapi Mengasuhnya Dan merawatnya Kira-kira Yang dikehendaki Apa Menjaga tubuh kita Menjaga tubuh kita Menjaga tubuh kita Sama seperti kita Menjaga orang lain Sama seperti kita Menjaga orang lain Yang ketiga Yang ketiga Yohanes Tiga Yohanes ya Saudaraku yang terkasih Aku berdoa Semoga engkau Baik-baik Dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti Jiwamu Baik-baik saja Kira-kira Sebagai keluarga Katolik Apa yang harus kita Buat Supaya kita Mengikuti Yang disampaikan Oleh Yohanes tadi Menjaga kesehatan Jiwa dan raga Menjaga kesehatan Jiwa dan raga Kalau menjaga Kesehatannya Gimana caranya Tadi yang protokol Kesehatan tadi Kalau raganya Kayak Protokol kesehatan Itu Kalau jiwanya Ya kita Berdoa Berdoa Adek Menjaga Menjaga kesehatan Tubuh Kira-kira gimana Menjaga kesehatan Badan Kalau protokol kesehatan Tadi Istirahat yang cukup Kalau Mas Dhani Makan Makan yang bergisi Tidak boleh Makan hanya Mie terus Ya Tidak boleh Makan yang bergisi Makan yang bergisi Supaya kita sehat Dari 1 Korintus Jika ada orang Membinasakan Baik Allah Maka Allah Akan membinasakan Dia Sebab Baik Allah Adalah kudus Dan Baik Allah Adalah kamu Sebagai keluarga Katolik Apa yang harus Kita lakukan Untuk mengikuti Apa yang disampaikan Oleh Paulus Dalam surat di Korintus Sebab Baik Allah Adalah Kamu Dan kita Diminta untuk Menjaga Supaya Baik Allah Itu tetap Kudus Kira-kira Gimana caranya Tubuh kita ini Adalah Baik Allah Supaya tetap Kudus Bagaimana kita Menjaganya Satu Ya Tujuh hal itu Harus kita ikuti Apalagi Ya kedua Supaya Baik Allah Tubuh kita ini Tetap kudus Tetap sehat Tetap baik Apalagi kira-kira Berdoa Menjaga bagian Enggak kira-kira Ya Ya Menjaga Baik Allah Tubuh kita Tetap kudus Dengan Berdoa Misah Ya Walaupun Mas Adi Sudah boleh Belum Sudah boleh Misah Belum Boleh Adi sudah Belum Sudah boleh Belum Belum Ya Mas Adi sudah boleh Sudah Mas Yifan Sudah Sudah bisa Belum Sudah Ya Kalau sudah boleh Kita ikut Misah Jangan takut-takut Yang penting kita Merasa yakin Kita sehat Pakai masker Di sana Suci tangan Supaya Kita bisa Menjaga Kekudusan Siwa kita Tubuh kita Mari kita Membandingkan Kedua gambar Tadi Yang sudah kita Dalami bersama Dengan apa yang Diajarkan oleh Gereja Apakah gambaran Teks Lukas Ayub Yakubus Yohanes Juga sesuai Dengan gambaran Hidup kita Saat ini Sudah sesuai Belum Kira-kira Ya Sudah Tapi ada yang Tidak lah ya Apa yang Apa yang tidak Kalau yang Protokol Kesehatan itu kan Tidak bisa isolasi Mandiri Tidak bisa isolasi Mandiri Kan harus Harus kerja Harus keluar Untuk kita Harus keluar Untuk orang tua Untuk anak-anak Yang memang Tidak harus sekolah Ya sebaiknya Tidak kemana-mana Supaya kita Tetap Menjaga Kesehatan kita Pesan apa Yang disampaikan Tuhan Untuk kehidupan Kita hari ini Apa yang Tuhan ingin Kita lakukan Apa yang Pesan apa Yang disampaikan Adik Pesannya apa Kira-kira Pesan Tuhan Kalau dari yang Korintus tadi Supaya kita Tetap menjaga Kekudusan Tubuh kita Sebagai Pahit Allah Kesehatannya Disitu Supaya tidak rusak Tubuhnya tidak rusak Supaya kita Tetap sehat Merawat tubuh kita Ada lagi Pesannya apa Kira-kira Dari Efesus Misalnya Kita bisa menemukan Pesan apa Ini Efesus Yang Yang E itu Merawat Tuhan ingin apa Mas Handu Kita Menjaga orang lain juga Selain diri kita Menjaga orang lain juga Jadi kita menjaga diri kita Tapi juga kita menjaga Orang lain Mas Dhani Berbuat Baik Oke Mas Epa Apa yang Tuhan ingin Kita lakukan Melindungi dan merawat Tubuh kita Ibu Kita berusaha hidup Lebih sehat Daripada sebelumnya Iya Gitu ya Di new normal ini Kita berusaha menjadi Lebih sehat lagi Kalau tadinya Pulang dari mana-mana Langsung makan Ini eh Tahan dulu Kita cuci tangan dulu Seperti itu Mengapa Pesan protokol kesehatan Dan keselamatan dari Tuhan Penting untuk kita Mengapa Pesan protokol kesehatan Yang disampaikan oleh Pak Jokowi Pak Presiden tadi Di bagian depan Dan Dan juga Keselamatan dari Tuhan Penting untuk kita Mengapa itu penting Karena Jawabannya di nomor Yang korintus tadi ya Karena Tubuh kita Adalah Baik Allah Maka kita bertanggung jawab Untuk merawat Melindungi Menjaga tubuh kita Dan Bapak Presiden Sudah memberikan Anjuran dengan Protokol kesehatan Tadi Kita akan Membaca penegasan Dari tak-kita suci Dan juga Dari ajaran gereja Saya Mulai satu Bapak mulai yang atas Nanti berkiriran Sekarang dibalik Yang kedua nanti Mas Stefan Lalu Mas Pandu Begitu seterusnya ya Firman Tuhan Memberi jawaban iman Kepada kita Mengapa Harus menjaga kesehatan Menjaga kesehatan Merupakan Ungkapan kasih Kepada sesama Kasih kepada diri sendiri Dan kasih Kepada Allah Firman Tuhan Menerima tubuh Kesempatan kita Sebagi baik Allah Dan Meregaskan Tentang Tenggung jawab kita Menjaga dan merawat Tubuh jasmane kita Yang merupakan Tempat kediaman Allah tersebut Cinta kepada Allah Cinta kepada diri sendiri Dan cinta kepada sesama Menjadi bukti Partisipasi Dari karya Penembusan Allah Tenggung jawab kita Tenggung jawab kita Bermas mur This is a Tenggung jawab kita menjelaskan semua penyakit-penyakit masa kini yang sedang berbunuh memaduk takut, memaduk takut, memaduk diri yang menormak. Jangan takut karena aku menyertaimu. Jangan khawatir karena aku adalah Allahmu. Aku akan menguatkanmu. Aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Dengan tetaplah beraktivitas dan taati protokol kesehatan. Inilah cara Allah menjaga dan menyelamatkan kita, asal kita selalu berdoa kepadanya. Kehidupan dan kesehatan merupakan hal-hal yang bernilai, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus merawatnya dengan cara yang bijaksana dan bersama itu juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan umum. Kalau perhatian kita terhadap kesehatan pribadi kita dan kesehatan orang lain, termasuk di dalam kesehatan iman, inilah saatnya kita mulai serius memberi perhatian terhadap kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah baik roh kudus, tepat dia Allah. Semua upaya ini tidak akan jalan dengan sendirinya. Diperlukan kemauan yang kuat dan pergumulan yang serius, seperti Ayub. Sehingga kita tidak mempersalahkan Allah dan sesama kita. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, kita akan membuat rencana aksi. Apa yang bisa kita buat dalam keluarga? Apa yang semestinya dilakukan keluarga Katolik, keluarga kita juga, untuk menghadapi era new normal? Setelah keluarga Katolik memahami protokol kesehatan dan diterangi sabda Tuhan tadi. Apa yang semestinya dilakukan? Ada usulan untuk rencana aksi kita? Sebagai satu keluarga? Menyediakan air cuci tangan di depan. Oke. Yang belum ada kita. Ya. Menyediakan air cuci tangan di depan. Jadi air cuci tangannya bukan di sini. Bukan di dapur, tapi di depan. Begitu kita dari mana-mana, sebelum masuk rumah, cuci tangan. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat ya? Nanti kita akan buat, lalu kita semua menyepakati bersama. Artinya, setiap kali kita keluar, mau masuk rumah, cuci tangan. Pake sabun. Gitu ya. Kalau Bapak lupa, Bapak diingatkan. Kalau adik lupa, Bapak ingatkan. Kalau Mas Jifat lupa, Mas Pandu ingatkan. Begitu. Jadi kita selalu mengingatkan. Lalu yang kedua, supaya kita ketika diingatkan, tidak marah. Karena di poin yang terakhir tadi ya, semua upaya itu tidak akan jalan dengan sendirinya, diperlukan kemauan yang kuat dan pergumulan yang serius. Jadi kita sendiri punya niat yang kuat untuk bersama-sama menjaga itu. Lalu yang kedua, dari Bapak usulannya, kemana-mana pakai masker. Gitu ya. Kemana-mana pakai masker. Jadi dua hal itu yang kita buat. Mas Jifat, isolasi mandirinya dikurangi. Ya. Tahu isolasi mandiri ya. Pertama-tama ke kamar. Gluntung, 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 gluntung. Gulung, gulung, gulung. Gitu kan. Nanti dikurangi. Banyak aktivitas juga di luar. Dalam hal ini adalah olahraga. Begitu ya. Mari kita satukan semua doa kita, permenungan kita hari ini, dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita tutup dengan doa mohon penyertaan Yesus Kristus pada tahun komunio ini. Mari kita berdoa bersama. Puji dan syukur, ya Allah ketunggal Maha Kudus, Allah yang esah dalam cinta pribadi, Bapak Putra dan Rauh Kudus, yang hidup dalam persetuan cinta ilahi yang utuh sempurna. Kami bersyukur kepadamu karena iman yang mempersatukan kami. Rasa persatuan itu, kami menikmati dalam persamaan di KBK, di mana kami saling berbagi dalam suka dan duka. Kami yakin akan kehadiranmu di tengah-tengah kami, sebagai umat yang berkumpul dalam namamu. Kami mohon, semoga cara hidup berkomunitas kami, mencerminkan persekutuan cinta ilahi, di mana kami saling berbelas kasih, dan dipenuhi keraiman, serta bermurah hati satu sama lain. Kami saling mengasihi, melayani, dan mengampuni. Semoga kami semakin berpartisipasi aktif dalam komunitas, saling mendukung, dan memberikan diri, dan menjadikan kami sebagai komunitas yang terbuka kepada siapa saja, dan membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Semoga kami secara bersama-sama aktif melestarikan lingkungan hidup, agar sehat dan asli, sehingga semakin layak dihuni oleh makhluk hidup. Bunda Maria, doakanlah kami, agar semakin erat bersatu, dijawabkan dari segala unsur perpercayaan, dan semakin tahu bersyukur dan bersuka cita, karena iman kepada Allah, di tenggal yang berkuasa, sepanjang segala masa. Amin. Kita hanya sesenak, kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita senantiasa dibimbing, dan dilindungi oleh berkatalah Yang Maha Kuasa, Bapak dan Keputus. Amin. Kita tutup dengan lagu. Nomor berapa, Mas? Siapa lagunya? 659. 659. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya. Oleh roh ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah berkasa, berjumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya. Oleh roh ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Selamat menikmati. Terima kasih.